. Karena bed penuh di puskesmas 27 orang dirujuk ke rumah sakit Sagaranten. Sukabumi, berita ekspos.com, menurut Direktur Rumah Sakit Sagaranten Dr. Hikmat, mengatakan pada tadi malam ada kejadian dan beberapa pasien diduga diakibatkan keracunan makanan pada acara pengajian. Kebetulan di puskesmas Sagaranten bednya penuh kemudian pasien dilimpahkan ke rumah sakit Sagaranten. Lanjut dia jumlah total sampai saat ini sudah 27 orang pasien UGD yang udah perbaikan 2 orang dipulangkan yang dirawat 7 orang. Dan sisanya pasien masih di UGD dengan gelala mual muntah dan diare. Selasa, tanggal 26 Oktober 2021. Kalau untuk masalah perawatan dan pengobatan semuanya digratiskan terkecuali kalau di rumah sakit stok obat tidak ada berarti pihak keluarga harus mencari keluar rumah sakit, jelasnya. Dr. Hikmat menambahkan menurut informasi dari puskesmas kalau yang dirawat sebanyak 49 warga masyarakat kampung Babakan Sirna RT 06.02 Desa Cibarekbek sedangkan sekarang yang masih dirawat di puskesmas hanya tersisa 5 orang semuanya sudah pulang ke rumah masing-masing. Dia menyampaikan pada umumnya, keluarga yang mengalami keracunan dalam kondisi baik. Sedangkan yang lainnya sudah diperbolehkan pulang tuturnya. Oto melaporkan.